Intro Nasib miris dialami oleh para korban meninggal dunia akibat konflik di Gaza, Palestina ratusan mayat warga sipil yang berada di halaman rumah sakit dimakan oleh anjing-anjing liar Pejabat Kementerian Kesehatan Muni Albrus menangis saat menjelaskan kondisi menjekam di Gaza pada Senin 13 November anjing-anjing dilaporkan memakan mayat yang menumpuk di halaman rumah sakit Al-Shifa yang terkepung di kota Gaza pasalnya tidak ada pihak yang bisa menguburkan para korban di tengah pengeboman brutal Israel di rumah sakit tersebut pendebak jitu dan tank Israel menembak hanya beberapa meter dari rumah sakit tersebut selain itu juga tidak adanya tempat untuk memindahkan atau menguburkan para jenazah padahal jenazah yang membusuk dapat menjadi sumber besar penularan dan segala jenis bakteri serta penyakit lainnya seorang dokter di rumah sakit Al-Shifa Muhalati mengatakan bahwa selama 3 hari tidak ada seorang pun yang bisa masuk dan keluar dari rumah sakit tersebut Muhalati menjelaskan bahwa tidak ada air atau listrik di fasilitas tersebut dan makanan serta bahan bakar hampir habis ia menambahkan bahwa mesin inkubator membutuhkan listrik tingkat tinggi bayi prematur beresiko mengalami kematian setelah bahan bakar di rumah sakit habis dan beberapa bayi sudah meninggal karena kekurangan listrik Muhalati pun menyerukan agar pembantaian Israel diberhentikan serta adanya koridor yang aman dan terjamin untuk memungkinkan pasien dievakuasi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia